Deklarasi Rusia tentang legalisasi penambangan mata uang digital menandai perubahan besar dalam pendekatan negara terhadap keuangan digital. Dengan undang-undang baru ini, individu dan bisnis dapat secara legal menambang mata uang digital, menambahkan dimensi baru pada ekonomi Rusia. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendiversifikasi kegiatan ekonomi Rusia dan mengurangi ketergantungannya pada sistem keuangan tradisional, terutama mengingat sanksi internasional yang sedang berlangsung. Jika sahabat mendukung dan menyukai tayangan ini, berikan komentar-komentar terbaiknya untuk Yasdar TV semakin berkembang dan berkualitas. Biasakan mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan penyeimbang terhadap berita yang sahabat terima untuk memaksimalkan pemahaman dan edukasi terhadap projek Pai Network menuju peluncuran Open Network 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV, sahabat Yasdar, rekan payonir, calon sultan, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiah, diberikan keberkahan lahir dan batin, tentunya kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada tayangan kali ini, admin akan menyajikan sebuah berita terhangat di mana Presiden Vladimir Putin dari Rusia menyatakan pertambangan mata uang digital adalah legal. Tapi seperti biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Dan bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi, info terbaru terkait perkembangan projek Pai Network menuju peluncuran Open Network 2024. Presiden Vladimir Putin dari Rusia menyatakan pertambangan mata uang digital adalah legal dan sah. Mengapa jaringan Pai siap untuk melempat dalam pertumbuhan di Rusia? Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani undang-undang yang melegalkan penambangan mata uang digital di Rusia. Keputusan ini diharapkan memiliki dampak besar pada lenskip mata uang digital global dan khususnya dapat membuka jalan bagi lompatan pertumbuhan jaringan Pai di Rusia. Pernyataan hukum pertambangan mata uang digital Presiden Vladimir Putin merupakan era baru keuangan digital. Deklarasi Rusia tentang legalisasi penambangan mata uang digital menandai perubahan besar dalam pendekatan negara terhadap keuangan digital. Dengan undang-undang baru ini, individu dan bisnis dapat secara legal menambang mata uang digital, menambahkan dimensi baru pada ekonomi Rusia. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendiversifikasi kegiatan ekonomi Rusia dan mengurangi ketergantungannya pada sistem keuangan tradisional, terutama mengingat sanksi internasional yang sedang berlangsung. Undang-undang ini diharapkan dapat menarik penambang dan investor kripto asing ke Rusia karena negara tersebut memiliki sumber daya alam dan sumber daya energi yang berlimpah yang penting untuk kegiatan penambangan. Karena Rusia memposisikan dirinya sebagai pemain utama di pasar kripto global, dampaknya terhadap teknologi blockchain dan jaringan kripto seperti Pai Network sangat signifikan. Mengapa Pai Network siap untuk pertumbuhan pesat di Rusia? Pai Network, projek mata uang digital baru yang memungkinkan pengguna menambang koin Pai menggunakan ponsel, akan sangat diuntungkan dari lingkungan hukum baru Rusia. Alasannya antara lain sebagai berikut. Satu, akses luas. Tidak seperti mata uang digital tradisional yang membutuhkan banyak kekuatan dan kekuatan pemrosesan, Pai Network dapat ditambang di ponsel tanpa menghabiskan baterainya, membuatnya dapat diakses oleh jutaan orang Rusia, termasuk di daerah pedesaan, di mana akses ke perangkat keras yang kompleks terbatas. Kedua, pertumbuhan berbasis komunitas. Model pertumbuhan Pai Network sangat bergantung pada komunitas dan pengguna yang mengundang orang lain untuk bergabung dengan jaringan. Dengan populasi Rusia yang besar dan meningkatnya minat pada sistem keuangan alternatif, Pai Network mungkin melihat peningkatan pesat dalam adopsi. Kemudian alasan yang ketiga, dukungan regulasi. Dengan melegalkan penambangan mata uang digital, pengguna Rusia dapat berpartisipasi dalam jaringan Pai tanpa takut akan konsekuensi hukum. Kejelasan peraturan ini kemungkinan akan mendorong lebih banyak orang untuk mengeksplorasi dan berinvestasi di Pai sehingga mendorong adopsi dan nilai Pai tinggi. Kemudian alasan yang keempat, banyaknya sumber energi Rusia. Sumber energi Rusia menyediakan lingkungan yang menguntungkan untuk penambangan mata uang digital. Meskipun Pai Network tidak membutuhkan energi sebanyak Bitcoin, perasaan positif keseluruhan terhadap penambangan mata uang digital di Rusia dapat meningkatkan kepercayaan dan investasi di jaringan Pai. Kemudian alasan yang kelima, peluang ekonomi. Karena pasar kerja tradisional menghadapi tantangan, terutama di daerah yang terkena sanksi, Pai Network menawarkan sumber pendapatan alternatif bagi banyak orang Rusia. Kemampuan untuk menambang mata uang digital seluler dapat menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin mendipensifikasi pendapatan mereka. Oleh karena itu, Presiden Vladimir Putin, beliau melihat masa depan jaringan Pai di Rusia. Sejak Rusia mulai menggunakan penambangan mata uang digital, jaringan Pai diposisikan secara unik untuk memanfaatkan kerangka hukum baru ini. Kemudian, penggunaan jaringan dikombinasikan dengan potensi pasar Rusia yang sangat luas, dapat menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam basis pengguna Pai dan juga mengakibatkan peningkatan nilai pasar Pai Network. Secara keseluruhan, keputusan Presiden Putin untuk melegalkan penambangan mata uang digital tidak hanya bermanfaat bagi mata uang digital yang diakui, tetapi juga peluang unik untuk jaringan baru seperti Pai Network. Sementara dunia mengincar langkah Rusia selanjutnya dalam ruang mata uang digital, Pai Network dapat menjadi prioritas berikutnya dalam ekonomi digital Rusia yang berkembang pesat. Nah, sahabat Yasdar, disini kita dapat menyimpulkan bahwa ekosistem Pai Network itu begitu sangat bisa diterima di berbagai negara di belahan dunia ini. Hanya untuk kelanjutan masa depan ekosistem Pai Network itu terlepas daripada hubungannya dengan peluncuran Open Network di tahun 2024 ini, ini akan sangat menentukan pergerakan ekosistem Pai Network yang disondingkan dengan peraturan dan kebijakan negara-negara yang ada di dunia ini. Karena setiap peraturan dan perundangan negara itu sangat berbeda-beda. Akan tetapi, menghadapi era digitalisasi ini, termasuk juga Indonesia, negara tempat kita berada, sekarang sudah mengarah kepada era digitalisasi di mana akan terbitnya mata uang digital, yaitu mata uang Garuda. Hal ini tentu saja akan sangat sinkron dengan pergerakan dan perjalanan reformasi keuangan digital saat ini, yang akan memberikan dampak positif terhadap tatanan ekonomi global dunia. Untuk itu, saat ini, menunggu peluncuran Open Network di tahun ini, semua Payoneer diharapkan bisa mengendalikan emosinya untuk tetap menjaga seluruh aset digital yang sahabat-sahabat Payoneer miliki, yang sudah ditambangnya bertahun-tahun. Jangan sampai terpengaruh, jangan sampai terjebak, terpedaya oleh kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya akan merugikan para pionir, dan tentu saja akan merusak ekosistem Pay Network secara keseluruhan, di mana peluncuran Open Network di tahun ini sangat erat kaitannya dengan nilai GCP 314159. Dan nilai GCP tersebut adalah nilai yang ditentukan oleh para pionir, di mana para pionir bisa menjaga seluruh aset digital yang mereka miliki. Kita adalah pionir, dan pionir adalah kita. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Selalu memberikan pemahaman dan edukasi sesama kita untuk memaksimalkan pemahaman dan pengetahuan tentang projek Pay Network ini, untuk menciptakan kondusivitas dan rasa aman bagi semua pionir, terlebih para pionir pemula yang belum begitu banyak memahami tentang mekanisme projek Pay Network ini. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!